Intro Ratusan siswa sekolah menengah atas negeri Lima Padang Senin siang melakukan aksi unjuk rasa di halaman sekolah mereka Menuntut agar kepala sekolah mereka dicopot dari jabatannya Hal ini dikarenakan adanya dugaan penyelewangan dana komite Serta sikap etika sang kepala sekolah yang dinilai buruk oleh siswa Selain melakukan demo, ratusan siswa ini mengancam mogok belajar Hingga tuntutan mereka dipenuhi Seperti inilah aksi unjuk raksanya yang dilakukan oleh ratusan siswa SMA Negeri Lima Di halaman sekolah mereka pada Senin siang Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster Berisikan protes atas sikap dan kinerja kepala sekolah Yang bernama Yeni Putri yang dianggap buruk selama ini Sejumlah guru pun tampak panik dan berusaha menenangkan ratusan siswa Yang tengah menunjuk rasa ini namun tidak dihiraukan Beragam alasan melontarkan siswa dalam orasinya yang mengejutkan para guru Mulai dari dugaan penyelewangan dana komite sekolah Hingga sikap sang kepsek yang tidak transparan Yang kerap mengadu domba guru di sekolah Sehingga tidak menciptakan suasana sekolah yang kondusif Tidaknya siswa Sejumlah guru pun ikut menyampaikan undek-undek mereka Saat aksi menunjuk rasa digelar oleh ratusan siswa ini Ratusan siswa ini mengancam akan melakukan mogok belajar Hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pihak sekolah Yang pertama itu akademik Semeni kelima padang itu menurun pak Semeni keadaannya bunda Yang kedua dia suka memanipulasi fakta pak Yang ketiga Mengadu domba pak Kami disini tak nyaman lagi pak Siswa dan guru diadu domba pak Dan guru pun terpecah belah saat ini pak Itu yang kami dapatkan informasinya Tengah kami sedikit semuanya pak Dan banyak hal lagi pak Dari uang komite dia sudah kena pak Dia sudah banyak merewengkan dana pak Saya merasakan itu Guru dengan guru dia di domba Saya bekerja disini Tidak menghadapkan Apa namanya Jabatan tidak Saya hanya seorang guru kesenian Apa yang bisa saya lakukan Saya tidak ada lomba Tidak ada dana Tapi tetap anak saya kirim Kalau sudah sukses Dia senyum Dia selfie Sementara prosesnya Tidak ada dana Tidak ada dana Sekarang kita lihatlah Verifikasi dari Dinas Pendidikan nanti Gimana Untuk kedepannya Tentang masalah ini Tentu Dinas akan memverifikasi Dari Padang Budi Sunandar AINIS melaporkan Dan Jangan lupa Terima kasih Terima kasih.